BTS, boy group asal Korea Selatan, telah tiba di Washington pada minggu 29 Mei 2022 untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan tersebut untuk membahas tentang cara mengatasi kejahatan kebencian anti-Asia. Kedatangan BTS di Bandara International Chalice disambut oleh para penggemar mereka. Pihak Gedung Putih membenarkan agenda pertemuan dengan Biden ini guna berdiskusi tentang penyertaan, representasi Asia, serta membahas tentang cara mengatasi kejahatan kebencian dan diskriminasi anti-Asia yang telah menjadi persoalan menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Amerika telah melihat peningkatan terhadap rasial yang menargetkan komunitas Asia Amerika sejak dimulainya pandemi COVID-19 dua tahun lalu. Beberapa kali, Biden telah menyatakan bahwa kebencian tidak memiliki pelabuhan yang aman di Amerika. Bahkan, sejumlah Undang-Undang Kejahatan Kebencian atas Asia juga telah ditandatangani pada Mei 2022. Hal ini memungkinkan hukum federal guna mengidentifikasi, menyelidiki, dan melaporkan kejahatan kebencian. Tak hanya itu, Presiden Biden dan BTS juga akan berdiskusi terkait pentingnya keberagaman dan inklusi, serta membahas tentang BTS sebagai tokoh muda yang menyebarkan pesan harapan dan hal positif di seluruh dunia. Sebelumnya, BTS telah dua kali berpidato di PBB, yakni pada tahun 2018 dan 2021, soal sejumlah isu termasuk perubahan iklim dan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!